Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, selamat datang kembali dengan Slipping Ya, betul waktu 24,78 detik buat hidupnya Dan ini adalah Aiko Z9X guys Sama dari Aiko Z9 biasa udah pernah aku tes Dan ini adalah Aiko Z9X nya ya guys ya Dimana HP ini pake Snapdragon 6 Gen 1 dengan RAM 12GB dan internal 256GB HP ini punya skor Antutu di angka 545.542 Dengan skor CPU 184.315 dan skor GPU cuma 95.019 HP ini punya resolusi layar 1080x2408 dengan RAM 12GB Yang tersisa 7,6GB lagi buat ngejalanin sistem HP ini Dimana HP ini untuk internalnya 256GB Aplikasi bloatware nya gak banyak ya guys ya Disini banyak aplikasi berguna Dan ada beberapa bloatware yang bisa buat kalian hapus guys Butuh waktu 15,47 detik buat masuk ke dalam Free Fire Max nya guys Dan feedback yang udah aku download semuanya sampai full Dan kita langsung aja masuk ke dalam CS Rang untuk tes bagian responsif Dan grafik disini aku set di Max Semua kerata kanan walaupun grafik rekombinasi dari 6 Gen 1 ini ada di Ultra guys Jadi langsung kita tes untuk bagian responsif dulu Ini kita masuk ke dalam CS Rang Waktunya langsung aja aku start ya guys ya Dengan baterai yang ke 82% Breakness aku set yang ke 50% Dan dimana untuk suhu CPU ini di angka 52,5 derajat celcius Dari deteksi Antutu guys Ini gak ada torch delay sama sekali Dan untuk suara speaker nya Ada suara speaker atas guys Disini posisinya ada di earpiece dan ada speaker bawah guys Ini kayaknya HPnya susah buat headshot guys Ah susah buat headshot bener ya guys ya Anjeng terlalu liar guys Gak enak Walaupun sini gak ada ngalamin torch delay Tapi pergerakan layarnya ketika disentuh HP ini gak terlalu enak guys Oh no Ini bukan soal sensititas guys Karena sensititasnya ke lenset di angka 1 miliar pun ya tetep aja Kalau layarnya ini berat ya berat guys Indah palah kau anjing Musuh-musuh ngendok kayak gini Gerem gak lah aku mainnya Mati jauh basat Main yang ngendok-ngendok Bodoh-bodoh kali ini anjingnya gini Mati kau basat Aku udah geram HP yang gak enak buat headshot Jadi bisa ku headshotin palah kau binatang Depan sana Mati kau bagi Nah ngendok-ngendok anjing Ngendok gak beren baju Kau tengok lah bisa dia nahan Oh elah kima ya Lagian ku tengok kawanku pun jogu-jogu kali boy Kalian tengok nih Udah 4 met Demiknya pun masih segini Ngapai aja lo orang yang dimain ku tengok Headshot Gerem kali punya kawan Demiknya gak ada satupun yang nyampe seribu boy Udah sampe 5 met Dan itu suara speakernya jelas guys untuk stereo-nya ya guys ya Tapi kalau kalian gunakan sambil on mic Ini malah lebih jelas lagi guys suara speaker-nya Lompat kok Nice Mantap Cabut cabut terus Cabut terus Cabut terus Cabut Mati kau anjing Mampus kau bang sat Sisi HP Mati kau anjing Bang sat Mati kau kan anjing Ratai kau satu squad semua sendirian babi Walaupun responsif layar yang gak enak guys Tapi layar HP ini Kalau kalian tekan kuat-kuat ya Ini gak bakalan rip aim guys Ini kelebihan dari layar yang gak enak dari Aiko Jet 9X ini guys Mati kau kan akhirnya mampus kau Dan buyah guys Permainan selama 12 menit lumayan lama ya dalam chest ring Dengan graphic mic semua ketatakanan HPnya gak ada ngalamin EPS drop sama sekali guys Dan untuk responsif ya Nekannya harus agak kuat ya guys ya Biar bisa gampang buat headshot Dan untuk baterainya Permainan selama 12 menit 79% Dan untuk suhu bagian layarnya Dengan 38,4 Ini sangat-sangat adem guys Bahkan untuk suhu dari CPU-nya Ini cuma 54,5 derajat doang guys Lanjut ke dalam training dulu guys Untuk tes performanya ya Karena memang di training Agak jauh lebih berat Daripada di game biasa guys Karena kalau kita main di training Ini rasanya kayak kita main Di dalam ringkat game Tapi ketemu rame musuh guys Dan kalian bisa lihat guys Disini ngalamin patah-patah Dan jadi ada torch delay ya guys ya Ini jadi ada torch delay guys Apalagi udah nembak ke atas badan musuh Susah buat digerakin ulang guys Oke dan kita tiras Disini kalian bisa lihat Responsifnya intinya kalian Tekan aja lah airnya kuat-kuat Ini masih enak guys Kemudian untuk fps-nya di graphic max Semua kereta kanan Ketika ngerender rame kali orang disini guys Ini kelihatan ya Kayak patah-patah guys Nah kalian bisa lihat Untuk fps-nya disini Gak bisa tampil guys Tapi yang aku seneng dari HP ini adalah Suhunya gak ada meningkat sama sekali guys Dan kayaknya nanti aja aku lanjut ke dalam ringkat game guys Karena emang aku udah lumayan sesak berak disini ya Jadi next mungkin aku coba IcoJet 9x-nya di dalam ringkat game Tapi kalau kalian lihat Di dalam training di graphic max Semua kereta kanan IcoJet 9x ini kayak ada ngalamin patah-patah Dan aku sarankan Memang graphic rekomendasinya ini Diset di ultra aja guys Karena biar lebih lancar di dalam ringkat game Walaupun di dalam test Training Max Semua kereta kanan Itu gak ada problem Sorry guys aku gak bisa lanjut ke dalam Dengan game Karena emang aku sesak sekali guys Jadi mungkin segini aja Makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampai selesai So see you in the next video